Dan kami akan membahas terkait permasalahan ini dan telah terhubung dengan jurubicara TPN Ganjar Mahfud Aryo Senobagaskoro, Ketua Prabomania Immanuel Ebenezer dan jurubicara Timnas Aminbili David, Nero Tumilena Selamat malam Bapak Selamat malam Baik, saya ke Mas Aryo terlebih dahulu Maksud kalimat dari Ibu Mega itu ingin menyasar siapa Mas Aryo? Ya tentunya ini sebagai satu konteks yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa acara kemarin Yang mana dalam acara tersebut berkumpul kurang lebih sampai 9 ribuan orang Dari 3 ribu lebih organ relawan yang selama ini bergerak di seluruh lini Untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud Dan untuk mengawali prosesi yang hari ini kita tahu masuk ke tahapan hari pertama kampanye Bu Mega ini kan sering dipersepsikan sebagai sosok ketua umum yang elitis Jauh dari masyarakat Akhir-akhir ini yang arogan Yang tidak bisa leluasa pada saat tidak bicara di depan publik Yang mana merupakan anggota dari BDI Perjuangan Tapi saya menangkap dalam konteks kemarin Ini seluruh persepsi dan anggapan itu menjadi gugur Bu Mega tampak sangat baik sebagai seorang negarawan Tanpa sekat dengan relawan yang hadir Mampu menggerakkan hati masyarakat Untuk kemudian menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang baik Tentunya kita tahu bahwa dalam kontestasi kali ini Itu atau dalam kontestasi manapun Dugaan-dugaan atau potensi-potensi kecurangan itu bisa jadi terjadi Ibaratnya hujan Pak Ini Bu Mega ini memberikan wanti-wanti kepada semuanya untuk menyiapkan payung Karena kalimat Orde Baru pemerintahan sekarang sewenang-wenang seperti Orde Baru Itu sebenarnya ditunjukkan untuk siapa Mas Enol Ya tidak lepas dari pengalaman Bu Mega Secara kebatinan pernah menjadi aktor sejarah yang demikian sentral Pada saat menjelang kejatuhan Orde Baru dulu Pada saat Bu Mega mendirikan BDI Maka hari ini kalau Bu Mega menyampaikan seperti itu Maka saya merasa bahwa mungkin saja ada kesamaan-kesamaan feeling gitu Ibaratnya orang yang pernah hujan-hujan Kalau mau hujan lagi itu dari bau punya dulu itu sudah terasa Meskipun belum turun hujan Maka Bu Mega mewanti-wanti kepada semua anak bangsa Dalam konteks kemarin untuk ya berhati-hati dalam konteks itu Menjaga pemilu ini dengan baik Dan kemudian memberikan semangat kepada seluruh relawan untuk terus bergerak Karena kemenangan pemilu itu dari TPS ke TPS Dan itu harus dijaga dengan baik Saya rasa itu Baik saya ke Mas Bili Mas Bili Salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah dengan Mono loyalitus Yaitu dengan mobilisasi aparat negara ketika pemilu Apakah itu juga ada dugaan terjadi sekarang? Kalau dugaan kami melihatnya tentu dari berbagai kejadian terakhir Kita bisa melihat dengan clear Kecenderungan itu bisa terjadi Tapi kita tidak bertendensi negatif Kita menghargai segala proses yang ada di masing-masing paslon Baik di Pak Ganjarat pun dan Pak Prabowo Dan kita tetap mengedepankan bagaimana kampanye itu bisa berjalan dengan bersih Dan setiap paslon juga bisa menjaga komitmen tersebut Dan saya rasa kesepakatan itu sudah ditegaskan juga Melalui berbagai macam tahapan yang sudah dilakukan di KPU Baik dari pengambilan nomor urut atau sampai yang terakhir kemarin Untuk kampanye aksi damai yang dilakukan di KPU kemarin Jadi saya rasa dengan penegasan itu Masing-masing paslon punya komitmen yang cukup kuat Untuk menegakkan bagaimana pemilu bisa berjalan dengan bersih Setiap tim pemenangan juga bisa berjalan melalui Jalur ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan Dan juga harapannya simpatisan dari para kader partai di daerah Juga menegakkan hal yang serupa Baik saya ke Mas Ebenezer Mas Ebenezer dari Anda sendiri merasa tersindir atau tidak? Karena memang cawapresnya anak presiden Kalau saya nggak tahu yang dimaksud Bu Mega itu siapa Karena biar gimana pun Di pemerintahan Jokowi hari ini Ada tujuh kabinet Yang ada di pemerintahan Jokowi Atau Kak Bu Mega memang menyerang pemerintahnya sendiri Karena biar gimana pun PDP hari ini adalah partai pemerintah Jadi saya tidak tahu maksudnya apa Karena kita juga punya komitmen Soal pemilu damai, pemilu jurni dan sebagainya Karena itu kan menjadi komitmen kita bersama Jadi tak usah lagi buat narati-narati Terkait soal pemilu curang, pemilu apa Karena jangan kita menjadi hakim untuk rakyat Karena biarkanlah Apa Apa Rakyat itu menjadi penentu Kan Bu Mega berkali-kali menyampaikan Rakyat itu harus menjadi Menjadi apa Faktor Nah kalau kita sepakat punya komitmen Bahwa rakyat sebagai penentu Ya sudah serahkan aja pemilu nanti Ke rakyat itu sendiri Jangan juga kita mengintervensi Kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat Karena biar gimana pun Demokrasi ke depan itu kan bukan demokrasi Di zaman otoriterian Semua bisa dimanipulatif Kemudian semua dibawa intimidasi Ya artinya Apa yang disampaikan Bu Mega Kalau sebagai kritik kita bangga sekali Karena Bu Mega adalah sosok negarawan Yang punya komitmen konsistensi Terhadap pemilu yang jurur Kemudian kualitas demokrasi yang baik Tapi ketika ada pernyataan seperti itu Bu Mega sepertinya sudah meragukan komitmen para pemimpin Yang sudah berkali-kali Menyampaikan Soal kekhawatirannya Oke Ini kan mau maju kita Untuk lebih berkualitas demokrasi kita Saya gak tau ini tamparan buat Kabinet Bu Mega Yang ada di Pemimpinan Jokowi Atau apa Biar gimana pun Selain tujuh kabinet Ada juga satu kabinet Menkopol hukam itu Pak Mahfud MD Beliau itu Menkopol hukam Artinya Ya bisa disampaikan ke Pak Mahfud aja Mas Aryo Seno langsung tanggapi boleh? Ya tentu saja Di dalam kabinet pemerintahan hari ini Ini adalah kabinet Pak Jokowi Gak ada kabinet Bu Mega Yang punya hak prerogatif untuk menentukan Akan menggunakan Atau akan melantik Atau menugaskan Siapapun itu putra putri terbaik bangsa Adalah presiden Ini adalah kabinetnya beliau Pucuk pimpinan tertinggi dari negara hari ini Adalah Pak Jokowi Bukan Bu Mega Bu Mega hari ini Menyodorkan nama-nama siapapun itu Menggodok melalui proses kadrisasi partai Yes Tetapi dalam hal menentukan Siapa yang duduk di kabinet Adalah hak prerogatifnya Presiden Jokowi Dodo Maka kalau kita membaca dari Apa yang disampaikan Bu Mega kemarin Ini kan tidak setamerta muncul dari ruang hampa Ada berbagai rangkaian peristiwa Yang kemudian sampai pada hari Dimana Bu Mega menyampaikan itu kemarin Contohnya misalnya Dalam hal berbagai macam Saya tidak ingin flashback juga sih Cuman kita kalau melihat Bu Mega Dalam pemerintahnya sebagai presiden Dulu yang melayarkan mahkamah konstitusi Oke Kemudian kemarin hadir pula di acara itu Ada Mas Aiman Wicaksono Yang hari ini kita tahu Sudah menghadapi proses hukum Pada saat mengungkapkan fakta Nah hal semacam inilah Yang kemudian mungkin dilihat oleh Bu Mega Dan itulah yang menjadi satu landasan Situasi kebatinan yang membuat Bu Mega ini Apa ya Degdegan juga Mir-miren juga Tidak ingin melihat Mengulangi situasi yang sama Mas Arya Seno Maksud Anda apakah kemarin Pengerahan Kepala-kepala desa Di abdesi Kemudian Ada CCTV KPUD Yang tersambung ke kepolisian Ataukah sekarang Aparat-aparat Itu bisa dibilang Dan tanda kutip Circle Solo Bali Hoa yang dicopot Oleh Satpol PP Dan lain sebagainya Apakah itu yang menjadi latar belakang Bu Mega berbicara seperti itu Iya itu semua Bagian dari rangkaian itu Maka saya percaya bahwa Tidak mungkin Bu Mega menyampaikan pidato Hanya karena Berbeda pandangan politik saja Tetapi ada satu Kehendak untuk mengingatkan Memberikan wanti-wanti Kita tahu sendiri bagaimana Dulu Pak Jokowi Waktu pertama kali menjadi wali kota Juga ya sangat dekat dengan ibu Selama 9 tahun terakhir ini Ya saya kira banyak orang Yang menemani Pak Jokowi Termasuk PD Perjuangan Nah wajita Pak Jokowi Tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Dari tokoh-tokoh Yang berasal dari berbagai latar belakang Partai politik PD Perjuangan ada di situ Dulu seingat saya Nasdem juga ada di situ Sehingga hasil prestasi hari ini Yang kemudian Dilakukan oleh Pak Jokowi Ini saya rasa Tidak merupakan prestasi tunggal Tapi ada banyak orang di sana Termasuk ada Bu Mega di situ Maka saat Bu Mega ingin mengingatkan itu Saya rasa ini satu hal Yang harus kita syukuri bersama Bahwa di usia beliau Yang sudah 76 tahun Masih punya keberanian Punya kemampuan Untuk mengingatkan banyak orang Seperti di situasi kemarin Berdasarkan apa yang terjadi Akhir-akhir ini Saya rasa itu Baik Mas Bila Anda setuju bahwa Dasar Bu Mega berbicara seperti itu Adalah beberapa fakta yang telah terjadi Kasus MK Kemarin abresi Terus kemudian Pecepotan bali Dan lain sebagainya Sekali lagi kami ingin tegaskan Bahwa kami tidak ingin terlibat Dalam polemik yang sedang terjadi sekarang Dengan penjelasan Bang Noel Tadi juga menjelaskan Dan Mas Ruz juga menjelaskan Bahwa poin itu adalah Pandangan masing-masing Salah satu topo besar Apalagi Bu Mega yang sekarang Ada di Kualisi TPN Tapi saya melihat bahwa Dugaan-dugaan yang disampaikan Tentu ini sebuah fakta Yang sampai hari ini juga Mungkin dari banyak kita Merasakan hal yang serupa Kami menegar bahwa Tim Anda banyak yang diintimidasi Mas Bile Ya bahkan Kalau kita ingatkan dari TPN Juga meminta Bukan meminta ya Mengharapkan bahwa Kita menyuarakan hal yang sama Bahwa kita sedang dikerjai Atau kita sedang Balionya dicopot Dan ada tekanan-tekanan Dan seras Ternyataan itu Bahkan dikuatkan oleh Bu Mega kemarin Kita mengalami hal itu Sudah Seringkali di berbagai tempat Mengalami hal yang serupa Dan kami melihat itu justru tantangan Dan bagaimana kebenaran itu Justru ditegakkan ketika ada tantangan seperti itu Baik Ada-ada-ada beberapa informasi Bahwa katanya Pak Anies Diikuti orang Diintai Kemudian Cahimin juga sempat Menegaskan bahwa Wasit jangan main curang Kalau diintai orang Mungkin ya Ini ya Hanya dugaan Dan kita harus berawas pada Terutama tim pengamanan yang sehari-hari Dan tim yang sehari-hari Dengan Dengan Pak Anies Tapi yang kita sorotikan Sebenarnya bukan untuk Menyerang permasalahan yang personal ya Seperti Keamanan Atau yang tindak ancaman Yang seperti itu Tapi Kita melihat justru di praktek Yang lebih besar Bahwa Di dalam proses politik ini Ada sesuatu yang Tadi yang disampaikan Seperti Cahiman meningung Seperti ini Permainan main bola Bahwa ada wasit yang harus Bersifat fair Dan kemudian Pemain juga bersifat fair Dan dia mengalami kecurangan Proses itu yang harus kita lihat Bukan lagi permasalahan yang personal Yang mengancam personal Peseorang Mengancam pres Dan cowok pres Tapi kita melihat Bahwa ada proses yang lebih besar Yang dapat jadi perhatian kita semua Baik Bang Noe langsung tangapi Ya Kalau ukuran demokrasinya Ada cuma balio dicopot Ya balio saya juga dicopot tuh Terutama itu kedua Kalau mau orang bilang Siapa yang mencuri Start pertama Ya kita lihat Mereka melakukan pelanggaran Karena belum momennya pemilu Sudah mereka melakukan kampanye Sebetulnya yang layak Menyampaikan kecurangan tuh Ya kita Pertama apa Kasus bupati di Papua Itu ada fakta integritas Terus menangkan salah satu calon Kedua Bupati Majalengka Ketiga Itu yang pengakuan ASN di Jawa Timur Keempat Kemarin masang-masang balio Pakai plat merah Artinya itu kan fakta semua Tapi kami tidak pernah Bilang itu curang tuh Artinya apa Ya kami siap berkonsestasi Dengan gagasan Dan ide Dan program Ayo dong bicara tentang Hal yang besar Yang visioner Jadi enak kita bicara tentang Gagasan itu lebih enak Mengulasnya Jangan rakyat disajikan oleh Ketakutan-ketakutan yang Oke Apa Yang tidak menyenangkan itu Ini kan selama ini Yang kita lihat narasinya Dynasti Pemilu curang Ada teror Ada intimidasi Ya ini tidak fair aja Maka saya bilang Ukuran order barunya dimana Ini tuduhan-tuduhan yang sebetulnya Itu hanya merugikan Calon yang Coba melakukan Orkestrasi ini Akhirnya apa Daya empati publik itu Tidak lagi ke Mereka yang Orkestrasikan ini Oke 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 Kita lihat Kerennya Berapa Oke Bang Noel We got your point Kita akan bahas Usai jeda Bang Noel Mas Aryo Mas Billy Kita akan berbincang-bincang lagi Usai jeda Tetap bersama kami di Anewsroom